Halo para pecinta drama Malavly Liar, inilah preview episode ke-11 dari drama Malavly Liar. Baru saja merasakan manisnya cinta, Kim Do-hak ini harus kembali di drama salah, setelah polisi berhasil menemukan sebuah kuburan yang berisi kerangka manusia. Dan hebatnya lagi, di sana ditemukan sebuah bukti yang bisa menjelaskan kalau itu memang mayat Yong-ji. Benda itu tak lain adalah sebuah cincin kapal milik Yong-ji dan Do-hak. Anehnya lagi, mayat Yong-ji bukan ditemukan di laut, tapi di sebuah gunung tepatnya di sebuah hutan liar. Ini sungguh misteri yang sangat besar. Setelah menghabiskan malam yang indah untuk pertama kalinya setelah resmi berkencan dengan Sol-hi, Do-hak kembali mendapatkan panggilan dari kantor polisi yang memberitahunya kalau mayat Yong-ji berhasil ditemukan. Alhasil, Do-hak harus kembali mengalami masa-masa sulit diinterogasi polisi lagi. Gunung tempat mayat tersebut ditemukan, kini sudah dipasangi garis polisi dan kerangka yang ditemukan di sana sudah dibawa untuk diautopsi. Yong-ho hanya bisa menangis mendapati jasad adik tercintanya kini hanya tinggal tulang gelulang saja. Do-hak yang terpukul dengan keadaan ini lalu kembali ke pantai di mana dulu untuk terakhir kalinya dia bertemu dengan mantan kekasih Yong-ji. Mungkin dia juga tidak percaya kalau di tempat itulah dia terakhir bertemu dengan Yong-ji, namun kini mayatnya ditemukan di gunung dan bukannya di laut. Hal yang mencurigakan terjadi ketika ibu Do-hak terlihat mengirim sebuah fasi mail kepada seseorang. Mungkinkah ibu Do-hak terlibat dalam kematian Yong-ji? Tapi dengan motif apa? Mungkinkah dia tidak menyetujui hubungan Yong-ji dengan Do-hak? Di sisi lain, Duken yang tak ingin perusahaannya hancur akhirnya membuat sebuah keputusan besar untuk memutus hubungan bisnisnya dengan Do-hak, dengan mengatakan kalau Do-hak tak lagi menjadi komposer di perusahaan J-Entertainment. Walau sulit, tapi keputusan yang diambil oleh Duken sebagai seorang pebisnis tentu saja harus kita maklumi, karena kalau tidak, dia akan terus-menerus dikejar wartawan dan dilibatkan pada kasus yang menimpa Do-hak, sehingga hal ini bisa menghancurkan usaha miliknya. Do-hak sendiri kini pun dalam pengejaran wartawan yang ingin mendapatkan berita eksklusif dari seorang pesohor yang selama ini tak pernah terbuka pada publik. Dan akhirnya atas kasus yang menimpanya membuat Do-hak kembali mengalami stres berat sehingga dia harus kembali berurusan dengan obat tidur untuk menenangkan pikirannya. Di sisi lain, Diyom Ho yang tak terima atas kematian adiknya kembali mencari Do-hak dan berniat membalas dendam secara membabi buta. Dia terlihat menusuk Do-hak dari belakang. Ketika Do-hak hendak masuk ke dalam rumah, tapi sepertinya keributan ini didengar oleh Sol-hi yang kebetulan ada di dalam rumahnya. Jadi apa yang akan terjadi dengan Do-hak selanjutnya? Mampukah Sol-hi membantu Do-hak memecahkan kasus kematian Amji? Dan siapa sebenarnya dalang dibalik kematian Amji? Mari menunggu satu minggu lagi untuk menemukan jawabannya. Terima kasih telah menonton!